Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menampilkan lebih dari 100 produk unggulan pada pameran Inacraft 2023 Maret mendatang. Rencananya pameran tersebut akan diselenggarakan 1 hingga 5 Maret 2023 di Jakarta Convention Center. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan langsung menggelar rapat koordinasi di kantor gubernur untuk membahas segala persiapan. Kepala Dinas Perindustrian Sulawesi Selatan Ahmadi Akhil menjelaskan dari hasil rapat koordinasi disepakati kegiatan ini akan melibatkan 24 kabupaten kota. Semua akan bersinergi dan berkolaborasi untuk mengisi masing-masing but yang disiapkan. Tidak hanya produk unggulan, 24 kabupaten kota juga diminta menyiapkan kesenian dan kebudayaannya untuk ditampilkan pada Expo Budaya sebagai rangkaian acara Inacraft 2023. Baik itu tarian, musik tradisional, dan kesenian lainnya. Ahmadi menuturkan pada kegiatan tersebut setiap provinsi dibebani anggaran 3,5 miliar rupiah. Dari kebutuhan itu, 1,2 miliar dibebankan ke provinsi sementara sisanya menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaten kota. Adapun tahun ini, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema besar yakni From Smart Village to Global Market. Kemudian subtemanya adalah The Authentic South Sulawesi dengan ikon kapal pinisi. Belakangan ini marak terjadi penculikan anak seperti halnya terjadi kejadian perjubahan penculik anak di Sekolah Desa Batu Retno, Kecapatan Dampit, Kabupaten Malang. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bapak Suwaji. Aranya kasus penculikan yang melibatkan siswa SDM 2 Batu Retno, Suwaji mengimbau kepada anak maupun orang tua untuk tetap waspada. Penting bagi anak-anak harus hati-hati dan waspada, terutama orang tua harus mengawasi keberadaan anak-anak baik di rumah maupun di luar rumah. Begitu ketika anak tidak berada di lingkungan sekolah, orang tua pun harus memperhatikan anak supaya tidak keluar sendirian. Ia juga meminta kepada sekolah untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa, Babinsa, dan Babin Kamtipnas. Hal itu dilakukan guna menciptakan pengawasan serta pengawalan terhadap anak sekolah. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini. Terima kasih telah menonton!